tips kirim uang melalui aplikasi mobile yaitu mobile seri A BCA teman-teman disini kita akan melakukan transfer duit melalui aplikasi BCA seri A ini ya langsung saja kita ke tutorialnya sebelum kita lanjut klik tombol subscribe like dan komen oke langsung saja kita buka aplikasi BCA seri A nya oke di sini kita loading di sini kita diminta untuk login teman-teman ya kita klik saja login terus kita masukkan kode akses teman-teman di sini saya skip dulu oke setelah kita memasukkan kode akses ya dengan benar langsung saja kita ketik atau klik login setelah login kita akan masuk ke ATM atau ke beranda ATM nya BCA ini teman-teman atau aplikasi BCA seri A kita tinggal menunggu ya tergantung jaringan teman-teman ya sini saya menggunakan jaringan wifi ya agar lumayan remote kita tinggal nunggu beberapa saat saja oke dan muncul halaman utama dari aplikasi BCA seri A ini teman-teman untuk halaman dari BCA seri A kurang lebih seperti ini ya jadi untuk melakukan transfer teman-temannya di sini ada menu transfer kita tinggal klik saja setelah itu kita akan diarahkan untuk ke menu transfer lagi teman-teman di sini ada transfer ke bank lain ke transfer ke BCA dan transfer ke BCA seri A jadi teman-teman kalau teman-teman semua mau transfer ke bank BRI jadi teman-teman pilih yang ini sama aplikasi atau bank lain selain BCA pilih yang ini teman-teman tetapi kalau mau transfer ke BCA seri A pilih yang ini kalau mau transfer ke bank konfesional BCA pilih yang ini di sini kita mau transfer ke BCA seri A teman-teman kita klik saja yang BCA seri A setelah itu teman-teman di sini kita langsung banyak data teman-teman ya untuk melakukan transfer ke BCA seri A ini teman-teman ya kita tambahkan dulu rekeningnya di sini ada ke menu tambahan itu kita klik saja terus di menu nomor rekening kita masukkan nomor rekening tujuan setelah sini saya coba masukkan teman-teman teman-teman ya setelah masuk teman-teman kita pilih lanjut teman-teman Oke kita tinggal menunggu beberapa saat lagi ya ini kodenya lagi berjalan setelah itu nanti kita akan diminta untuk melakukan konfirmasi teman-teman untuk nomor rekening tujuan yang mau kita tambahkan ini ya untuk mengkonfirmasinya ya tinggal klik yang konfirmasi di bawah ini teman-temannya langsung saja kita klik konfirmasi dan kita akan dimasukkan untuk memasukkan ping ATM teman-teman jadi masukkan ping ATMnya dengan benar di sini saya akan tutup selama masukkan ping ATMnya dengan benar dan transaksinya telah berhasil kita klik kembali lagi teman-temannya jadi untuk rekening yang baru kita tambahkan di sini tadi langsung muncul di sini teman-temannya Nah untuk untuk transfernya kita langsung klik eh nomor rekening tujuan setelah itu nanti nomor rekening tujuan akan tertuju di sini teman-teman dan disini akan kita masukkan nominal berapa berapa ribu atau berapa juta akan mau kita transfer disini kita kasih contoh 250.000 teman-temannya untuk berita acaranya ini bisa diisi dan bisa juga enggak diisi teman-teman tergantung kebutuhan teman-teman semua setelah itu kita klik lanjut Hai setelah lanjut teman-teman kita akan diarahkan untuk konfirmasi lagi untuk konfirmasi transfer kita jadi di sini kita cek dulu apakah nominalnya sudah benar nomor rekeningnya sudah benar atas nama dan nomor rekening yang sudah benar ya jadi langsung saja kita klik konfirmasi jika sudah benar setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan ping ATM teman-teman di sini saja Oke setelah memasukkan ping ATM langsung kita loading teman-teman untuk aplikasi ini dan disini untuk detail transaksi sudah berhasil teman-temannya dan untuk nominalnya untuk biaya admin di sini itu nol teman-temannya atau gratis ya untuk transaksinya dan ya semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen saya video tutorial pamit menurut diri